Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah sekalian Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita dapat berjumpa kembali dalam bajian online kita Untuk menggaji tuntunan atau fatwa dari Masris Tarjih Yang diedarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Khususnya masih berkaitan dengan bagaimana tuntunan peribadatan Tuntunan seorang Muslim Terutama warga Muhammadiyah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Wabil khusus di bulan Ramadan juga Karena di bulan Ramadan ini Kita berada di tengah-tengah suasana musibah pandemi Pada pertemuan sebelumnya hari Selasa yang lalu Kita sampai kepada dalil-dalil Atau pokok-pokok pikiran yang dilenggaskan kepada dalil Yaitu bagaimana kita berikhtiar Berikhtiar untuk mencegah Berikhtiar untuk berobat dan mengobati Semuanya itu didasarkan kepada Dalil-dalil dari hayat Al-Quran Dan juga dari hatis Nabi SAW Qadarullah Nabi Muhammad SAW Mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala Karena memang apa yang dikeluarkan dari lisan Nabi Wama yantiku anil hawa In huwa in la wahyun yuha Itu dalam surat Jadi Apa namanya Apa yang diucapkan oleh Nabi Sebagai seorang Rasul Sebagai seorang Nabi Yang memberi tuntunan kepada Masyarakat, kepada umat Itu tidak keluar dari Dorongan hawa nafsunya Tapi justru dibimbing oleh Wahyu Allah Ta'ala Sehingga Meskipun pada masa Nabi Pada zaman Nabi Itu tidak ada terjadi To'un Atau terjadi wabah Tapi Nabi sudah memberi petunjuk Tentang Kalau terjadi wabah Ini menariknya disitu Dan justru Yang mengamalkan pertama kali adalah Khalifah Umar bin Khotob Pada saat Khalifah Umar bin Khotob Terjadilah Wabah yang terjadi Di Damascus Dan sekitarnya Sehingga Apa yang disabdakan oleh Nabi Dipraktekan oleh Para sahabat Di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khotob Berkaitan dengan Ikhtiar Ikhtiar untuk berobat Dan mengobati Ini Kemarin sudah kita baca Salah satu hadis Nabi Dari Umud Darja Jadi ini yang meriwatkan Seorang ibu Sahabat Sahabiyah Putri Meriwatkan hadis Beliau mendengar Sabda Nabi S.A.W Mengatakan Kala Kala Rasulullah S.A.W Inna Allah Kala Qadda Waddawa'a Ini Allah Menciptakan Penyakit Dan juga Sekaligus Obatnya Maka Disini Fata Dawau Wala Tata Dawau Biharamin Maka Berobatlah Kalian Dan Janganlah Kalian Berobat Dengan Sesuatu Yang Diharamkan Jadi Bahan Untuk Obat Itu Diusahakan Kita Menggunakan Bahan Bahan Yang Dihalalkan Jadi Disini Menjadi Kewajiban Dilakukan Oleh Tentu Kalau Pengobatan Nanti Kewajiban Oleh Para Ahli Ahli Tentang Obat Begitu Jika Pihak Pihak Yang Berwenang Dalam Hal ini Adalah Pemerintah Mungkin Juga Lembaga Lembaga Kemasyarakatan Kalau Pemerintah Jelas Sebagai Penguasa Negara Sebagai Aparat Negara Memiliki Amanah Memiliki Wajiban Untuk Berusaha Menyediakan Menyediakan Kebutuhan Pengobatan Sebagaimana Yang Dipesankan Oleh Nabi Tadi Dihalalkan Oleh Umu Ad-Darja Begitu Juga Terdapat Dalam Surat An-Nahl Ayat 16 Meskipun Dalam Surat An-Nahl Ini Dalamnya Sangat Umum Jadi Apa Namanya Berkaitan Dengan Pengobatan Berkaitan Dengan Penyakit Bahkan Berkaitan Dengan Sikap Kita Atau Apa Yang Harus Kita Lakukan Dalam Kondisi Seperti Ini Itu Kita Tidak Boleh Mengambil Sikap Sendiri Tapi Harus Berkonsultasi Dengan Yang Memiliki Keahlian Jadi Misalnya Sering Kita Jumpai Ada Beberapa Anggota Masyarakat Yang Masih Apa Namanya Sudah Diingatkan Agar Menjaga Jarak Agar Tidak Melakukan Kerumunan Keramaian Dalam rangka Untuk Memutus Rantai Penyebaran Virus Covid Tapi Ada Yang Mungkin Merasa Lebih Tau Atau Bagaimana Atau Semangat Agamanya Tinggi Semangat Tinggi Tapi Ilmunya Kurang Sehingga Dia Tetap Ngeyel Untuk Ke Masjid Rame Rame Terjadilah Suspect Atau Terpapar Terpapar Covid Beberapa Masjid Seperti Maka Majlis Tarje Menuntunkan Dengan Merujuk Kepada Surat An-Nahl Ayat 43 Fas Alu Ahle Zikri Inkuntum Lat Bertanyalah Kepada Ahlul Ilmi Ahli Ilmi Kalau Masalah Agama Ya Tanya Kepada Ahli Agama Masalah Penyakit Kepada Ahli Pengobatan Ahli Kesehatan Dokter Dokter Pun Bermacam Begitu Juga Kewajiban Negara Dalam Hal Ini Pemerintah Yang Memegang Amanah Untuk Melayani Masyarakat Melindungi Rakyat Itu Didasarkan Kepada Sebuah Kaidah Oke Yang Disusun Atau Disampaikan Oleh Imam As-Suyuti Dalam Rasul Ruful Imam Alar Rahiyah Menutun Bil Maslah Artinya Kebijakan Pemimpin Terhadap Rakyat Rakyatnya Harus Berdasarkan Kepada Kemaslahatan Maka Pemerintah Dalam Menetapkan Kebijakan Kebijakan Juga Harus Mengarah Kepada Kemaslahatan Umat Kemaslahatan Raheat Itulah Maka Ketika Presiden Meneluarkan Ruful Apa Apa Namanya Undang-Undang Menganti Apa Membanti Menganti Undang-Undang Itu Perpu Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Apa Kebijakan Keuangan Negara Untuk Menghadapi COVID Ini kan Disengarai Tidak Membawa Maslahat Sehingga Ada Beberapa Kelompok Masyarakat Melakukan Untuk Menguji Menguji Secara Hukum Judicial Review Perpu Tersebut Karena Tidak Sejalan Dengan Kaidah Tugas Seorang Pemimpin Pasur Ruful Imam Al-Rakmiyati Manutun Bil Maslah Nah Dalam Tuntunan Ini Juga Disebutkan Bahwa Adanya Social Atau Physical Distancing At-Taba'ud Al-Jasadi Atau At-Taba'ud Al-Istimai Kemudian Supaya Lebih banyak Di rumah Sehingga Majlis Tarci Mungkin Ini Lebih Tegas Daripada Masjid Ulama Fatwanya Masjid Ulama Fatwanya Masjid Ulama Istilahnya Masjid Ulama Tidak Melarang Jum'at Tidak Jama'ah Tetapi Bagi daerah Yang Terpapar Menuncunan Merah Maka Atau Bagi Seseorang Yang Merasa Tidak Sehat Dalam Kondisi Itu Maka Istri Dia Dilarang Tidak Boleh Ke Masjid Jadi Solat Semana Tidak Dilarang Kalau Majlis Tarci PP Mahmudian Tidak Karena Ini Pandemi Itu Global Pandemi Dan Pandemi Ini Sifatnya Global Kemudian Zona Merah Zona Hijau Zona Itu Kan Juga Sangat Relatif Pemakna Sehingga Timbangan Pertimbangan Mungkin Pemimpin Pemimpin Masyarakat Pemimpin Pemerintah Kalau Daerah Itu Daerah Yang Harus Semacam Lockdown Semacam Tidak Boleh Ada Kerumunan Itu Harus Dilakukan Sehingga Kebanyakan Tidak Melaksanakan Kegiatan Sholat Berjamaah Baik Sholat Lima Waktu Sholat Sholat Sunnah Maupun Sholat Jum'at Untuk Sementara Waktu Untuk Itu Majlis Tarcih Menuhat Kalau Kalau Kita Tidak Melaksanakan Sholat Jum'at Sebagai Penggantinya Sholat Duhur Kalau Kewajiban Yang Pokok Tidak Bisa Dilaksanakan Maka Yang Dilaksanakan Adalah Kewajiban Pengganti Kewajiban Pengganti Ini Sebenarnya Yang Dulunya Juga Pokok Karena Sholat Lima Waktu Itu Lebih Dulu Datangnya Daripada Kewajiban Sholat Jum'at Sholat Lima Waktu Itu Turun Kepada Nabi Ketika Isra' Wal Mi'raj Itu Terjadi Ketika Nabi Masih Berada Di Muka Belum Hijrah Kemadinya Belum Hijrah Kemadinya Dia Kurang Lebih Dua Tahun Sebelum Hijrah Sedangkan Sholat Jum'at Itu Dilakukan Oleh Nabi Dimana Ketika Nabi Dalam Perjalanan Hijrah Dari Mekah Ke Medina Sampai Di Suatu Tempat Namanya Kuba Kemudian Beliau Diperintahkan Untuk Menderikan Masjid Kuba Dan Pada Satulah Beliau Diperintahkan Untuk Melaksanakan Sholat Jum'at Jadi Maka Majlis Tarjah Berpandangan Kalau Tidak Bisa Melaksanakan Sholat Jum'at Sebagai Penggantinya Adalah Sholat Duhur Sholat Duhur Ya Empat Takaat Di rumah Masing-masing Tapi Ada Di Tempat Enggak Ngadakan Sholat Duhur Enggak Ngadakan Sholat Jum'at Tapi Masjidnya Rame Sholat Duhur Rame 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 Juga Itu Masalah Ya Sama-sama Ramainya Kenapa Sholat Duhur Tapi Kan Masalahnya Di Sini Ketika Sholat Jum'at Terjadi Keroenunan Tidak Ada At-taba'ot al-istimai atau At-taba'ot al-jasadi atau physical distancing atau social distancing ini sebenarnya physical distancing atau social distancing ini ada di dalam hadis Nabi salallahu salam ini semuanya menariknya selalu ada dalil yang yang disasarkan kepada sabda Nabi salallahu alaihi wassalam ini dari Abu Hurairah Nabi mengatakan la yu radu mumridun ala musihin orang yang sakit jangan dicampur baurkan dengan yang sehat orang yang sakit jangan sampai berbaur dengan orang yang karena dikhawatirkan nanti yang sakit menularkan kepada yang sehat nah dalam kesempatan dalam konteks ini kita tidak tahu apalagi yang yang terakhir itu kan ada kalau dulu kan adanya ODP PDP orang dalam pantauan pasien dalam pengawasan nah yang terakhir OTG orang tanpa gejala orang tanpa gejala itu sehingga disini aina mumrid aina musih kita tidak tahu siapa yang mumrid siapa yang sakit siapa yang musih kita tidak tahu musihun itu orang yang sehat mumridun orang yang sakit bahkan kalau mumrid itu sebenarnya dalam istilah itu kalau istilah yang carrier dia tidak ada gejala apa-apa baiknya sehat-sehat saja tapi dia membawa penyakit itu mumrid mumrid ini bisa dikatakan marit sakit itu sendiri tapi bisa tidak dikatakan tidak dia tidak sakit tapi justru membawa dalam hal ini kita tidak tahu kalau OTG kita tidak tahu bisa jadi kita yang menularkan bisa jadi yang kita ter maka disini sangat ditekankan maka tuntunan masri starcih ini namanya physical distancing dikaitan dengan jadi solat berjamaah hukumnya sunnah mu'akad sunnah mu'akad solat wajib hukumnya wajib jelas kalau solatnya jelas tidak boleh ditinggalkan nah kalau kita meninggalkan berjamaah di masjid itu sebagai sebuah sunnah seolah kita meninggalkan sunnah tapi kita juga melaksanakan sunnah nabi yang lain yaitu layu rodu mumridun ala musihin jadi dalam keadaan seperti ini kita kadang-kadang harus meninggalkan sunnah yang satu dalam menangkan melaksanakan sunnah yang lain meninggalkan kewajiban yang satu dalam menangkan melaksanakan kewajiban yang lain tapi meninggalkan kewajiban itu bukan karena kita tidak mau melaksanakannya atau kita meramakan seperti tentang solat jumat saya itu kalau tidak salah sudah 5 atau 6 kali solat jumat tidak melaksanak kalau dalam hadis-hadis itu kan dikatakan barang siapa yang tiga kali tidak melaksanakan solat jumat maka dia ada yang menyebut munafik hadis tertentu meninggalkannya karena meremehkan tahawunan meremehkan dan dengan kesengajaan nah kalau ini kita meninggalkan kewajibannya solat jumat di masjid sementara kewajiban itu masih ada penggantinya yaitu solat jumat tapi kita juga melaksanakan kewajiban yang lain yaitu kewajiban untuk mencegah penyebaran penyakit sebagaimana sabdan Nabi Rady itu itu juga dalam hadis yang lain ini hadis yang sudah sering dibaca oleh para keterkaitan dengan tohum yang tadi saya sebut jadi ini hadis dari Abdullah bin Amir jadi ini berkata ini Firoron Min Bu ini kan kalau apa namanya wabah itu sifatnya lokal kalau wabah sifatnya lokal jadi kalau ada suatu daerah terjadi wabah kamu mendengar di suatu daerah ada wabah maka kamu jangan masuk ke sana sebaliknya kalau terjadi di sebuah daerah ada wabah ada tohum dan kamu ada di dalamnya janganlah kamu keluar lari dari tempat karena kalau lari nanti atau keluar bisa menularkan kepada daerah yang itu atau kalau kita berada di area sehat masuk ke sana kita berpular jadi disitu Sabda Nabi mengatakan itu dan ini kemudian dipraktekan pada zaman Khalifah Umar bin sekarang masuk kepada ibadah pokok ibadah pokok yaitu sholat lima waktu sholat lima waktu merupakan kewajiban agama yang harus dikerjakan dalam keadaan kondisi ini kita maklumi bersama kita maklumi bersama bahwa sholat itu tidak bisa kita tinggalkan kapanpun selama kita masih hidup kita masih punya ingatan sadar maka sholat itu wajib kita kita laksanakan sholat kalau kita mampu berdiri dengan berdiri kalau kita tidak mampu berdiri dengan berbaring atau duduk dulu tidak mampu berdiri duduk dulu maka dalam ayat Ali Imran itu 191 berdikir kepada Allah sholat itu kalau mampu berdiri kiamat berdiri waku'udan kalau tidak mampu berdiri duduk wakala junubim kalau tidak mampu duduk ya berdari wakala junubim itu apa namanya implementasi dalam laksanaan ibadah sholat tapi itu ayat itu kan bicara zikir zikir tidak hanya sholat artinya kalau ayat itu zikir itu bisa dilaksanakan kapan saja dalam keadaan apa saja berdiri duduk atau berdari kalau sholat juga begitu sholat mampu berdiri ya berdiri dan kalau kita mampu berdiri tidak boleh sholat dengan duduk terutama pada sholat-sholat wajib ada beberapa ulama yang berpendapat kalau sholatnya sholat sungah duduk boleh tapi kan kalaupun begitu walaupun boleh pendapat dia mengatakan begini kalau amalan sunah kalau rumahnya itu sudah sunah maka yang ada di dalamnya itu sunah semua jadi kalau sholatnya sunah kewajiban berdirinya turun jadi sunah juga jadi kalau kita sholat malam pas agak males-males berdiri menurut sebagian ulama ini kita sholat malamnya sambil tidur tapi kalau kita mampu sebaiknya namanya kiamul kiam itu kan bangun jadi sholat lima waktu dalam kondisi covid 19 ini tetap kita laksanakan sebagaimana mestinya sesuai waktunya kecuali orang-orang tertentu mungkin orang yang sudah terkena wabah sehingga dia harus dirawat apalagi penyakitnya parah penyakitnya parah mungkin sesak nafas kemudian dia gak mampu sholat berdiri dia sholat dengan duduk atau berbaring kalau kalau ini maka sholatnya bisa dijama sholatnya dijama ini bagi yang pasien yang tenaga medis ya begitu tenaga medis dokter perawat apalagi dia harus berpakaian seperti itu ya alat pelindung diri itu susah sekali itu mau mau wuduk mau apa susah sekali maka dia juga bisa sholatnya jama sholatnya di jama sholatnya di jama kalau kuasanya ini terkaitan dengan kuasa yang sakit tadi Allah katakan dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengar itu kalau kuasa maka orang yang sakit boleh meninggalkan kuasa diganti pada saat sembuh nah kalau sakitnya parah harapan sembuhnya minim diganti dengan membayar vidyah diganti dengan membayar vidyah kalau secara fakih vidyah itu kita membayar sekali meninggalkan kuasa itu satu mut satu mut itu sama dengan enam on beras itu fakihnya begitu jadi kalau kita meninggalkan kuasa satu hari tidak ada harapan mengganti di hari lain karena sakitnya parah atau apa maka kita mengganti dengan vidyah fakihnya begitu tapi ayatnya ayatnya itu lebih jelas fidayatun to'a mu miskin membayar vidyah yaitu memberi makan kepada seorang miskin berarti memberi makan kepada seorang miskin yang cukup dia makan oleh satu orang itu dalam satu hari makanya Ustadz Najmudin mau ngasih makan cuma beras enak kalau enggak dikasih minimal gereh-gereh atau telur yang lauknya ada itu yang lebih bagus begitu yang memberi vidyah tapi fakihnya memberi beras enam on itu sudah tidak sah sebagai penduduk sebagai vidyah tapi akdolnya dilengkapi juga bagus Allah Allah jadi kewajiban-kewajiban ini tetap dilaksanakan tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan disesuaikan dengan dan Allah ta'ala dan juga Rasulullah s.a.w. telah memberi keringanan-keringanan jadi kalau dalam puasa misalnya Allah mengatakan yuri dullah bikumul yusrah wala yuridu bikumul usrah yuridullah bikumul yusrah wala yuridu bikumul usrah Allah mengendaki kemudahan tidak mengendaki kesulitan sehingga kalau ada kesulitan pasti kemudian ada kemudahan yang diberikan Allah sehingga dalam surat alam inna ma'al usrah yusrah jadi kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan nah kalau Allah memberi rukhsah memberi keringanan apakah kemudian kita tidak mau mengambil keringanan padahal keringanan itu diberikan oleh Allah yang maha pengasih maha punya jadi kita kita ambil keringanan itu kalau Allah memberi keringanan memberi kasih sayang kepada kita kita ambil istru Allah menghargai kita tapi kalau kita berberat-berat diri ingin menyusahkan beragama malah malah jadi jadi disini dalam kondisi seperti ini rukhsah dikaitkan dengan kesulitan kesulitan mungkin tenaga medis pasien itu sendiri bahkan masyarakat secara umum misalnya kalau kita sholat berjamaah itu kan Nabi memerintahkan kepada para imam untuk melihat para makmum agar rukhsahnya rapat dan lurus sebetulkan rapat dan lurus nya barisan itu merupakan kesempurnaan sholat berjamaah bukan kewajiban jadi jadi kalau misalnya sekarang kemudian ada patwa atau petunjuk dari ulama kita sholat berjamaah itu softnya boleh renggang karena harus taba'ud al-jasadi physical distancing itu taba'ud itu distancing al-jasadi itu fisik itu ya maka kemudian kita dibolehkan sholat berjamaah dengan merenggangkan soft merenggangkan renggangnya seberapa ya yang umum kan satu meter ya sehingga di Masjidil Haram juga sudah begitu dipatwakan jadi semula terjadi pro-kontra di situ apakah nanti soft jamaah setelah dikacu oleh beberapa ulama kalau di Masjid Starci disampaikan oleh Pak Kiai Samsudin Ustadz Samsudin anggota Majlis Tarci Lajenah Tarci Busat dan anggota Majlis Tarci Pimpinan Wilayah Jawa Timur dan itu kemudian kebarkan ke seluruh artinya itu salah satu alternatif tapi kalau sekarang ini kita sudah mengupayakan abra'ud al-jasadi physical distancing dengan merenggang konser tapi hadirnya ke Masjid itu masih menimbulkan kerumunan kalau ada lupa macam-macam maka kemudian PT Muhammadiyah menyarankan untuk sementara waktu kita akan sholat berjamaah itu karena kita tidak boleh berbuat sesuatu yang berbahaya dan berbuat yang membahayakan sebagaimana sabda nabi la dororo wala diroro ini beberapa yang apa namanya berkaitan dengan tuntunan secara umum dalam pelaksanaan ibadah nanti ada beberapa rincian mungkin di pertemuan yang akan datang masih ada waktu sekitar 15 minit kalau ada pertanyaan silahkan selamat selamat walaikumsalam terima kasih Ustaz Sambil Dayat atas waktunya dalam ada pengajian itu seharusnya mendengarkan tapi Pak Yuli Priyana kayaknya ketiduran yang bagi itu Pak Soleh Amin ini ini mendengarkan meskipun sambil ngantuk ketiduran orang Pak Yuli orang kuasa Pak Yuli Priyana saya telpon malah ternyata ketiduran hanya aksen saja kok ketiduran dia saya cuma anggap loh ya yang dari gemolong anggap aja ganti kopiah Pak Rekan Pak Rekan semangat semangat Ustaz saya dari Muhammadiyah dari pimpinan Muhammadiyah memang untuk menyikapi adanya pandemi corona ini betul-betul sudah menggunakan membaca ayat kauliah dan koniahnya itu sangat bagus sekali ketegasannya dalam keputusan pimpinan pusat itu sangat tegas tadi Ustaz Samsul sudah jelaskan ada di muhi itu boleh sholat berjamaah tapi menjaga jarak shopnya itu kemudian pilihan Muhammadiyah malah sholat di rumah saja daripada sholat tidak berjamaah tapi tidak sempurna nah ini bagaimana ketaatan warga Muhammadiyah terhadap keputusan apa dari pimpinan pusat Muhammadiyah terhadap pandemi corona ini Ustaz lihat seperti apa yang ada di masyarakat terutama warga Muhammadiyah ya Alhamdulillah kalau menurut penilaian paling tidak ini yang sudah melakukan survei teman-teman PWM Jawa Timur Ustaz Saat Ibrahim Ketua PWM Jawa Timur menyatakan bahwa hasil survei ke daerah-daerah cabang ranteng itu sekitar 70% warga Maudah yang sudah mentaati jadi tugasnya tinggal mengatasi yang 30% yang kelompok meyeliin mungkin masih ada tapi kan memang fatwa itu mengikatnya tidak seperti kalau itu undang-undang undang-undang ada hukumnya kalau melanggar dihukum itu baru kalau fatwa itu memang secara secara fakih juga begitu mengikatnya itu tidak tidak sekuat kalau itu konon untuk undang-undang itu namanya fatwa tapi alhamdulillah kemarin ada terjadi di Sulawesi Selatan kalau gak salah gimana ya pokoknya di Sulawesi Selatan ada sebuah ranteng atau cabang yang tetap menyelenggarakan sholat berjamaah lima waktu tarawahnya juga dan ternyata kemudian ada jamaah tiga orang jamaah yang dicurigai terpapar akhirnya di masjid itu pimpinan daerah bersikap untuk supaya ditutup sementara masjidnya jadi ini apa namanya ketaatan mencapai kurang lebih sampai sekitar 70% itu saya kira ya sudah bagus untuk penguamadiyah itu kan sebagai sebuah gerakan kultural gerakan dakwah itu tidak bisa bersifat memaksa tetapi kalau dihitung 70% itu ya sudah cukup bagus karena memang mungkin yang di pinggiran pinggiran itu dia mendengar tidak hanya dari Muhammadiyah misalnya kalau di MU itu mis Ostadz Khalil Nafis itu sebagai Satgas COVID MU itu kan dia memang begitu jadi kalau di daerah zona hijau bahkan umat wajib solat Jumatnya wajib kalau daerah yang hijau tapi siapa yang menuntukkan itu hijau dan itu merah padahal pandemi ini sebabnya global jadi ini masalahnya seperti kalau kita lihat peta misalnya peta COVID Kabupaten Sukoharjo yang beberapa hari terakhir itu ada kenaikan jumlah terutama OTG kemudian kartu surat merahnya tambah luas nah itu merahnya itu dimana jadi itu apa namanya hal-hal yang tidak bisa kita membuat keputusan sendiri keputusan bersama ada pimpinan persyarikatan mungkin juga dari dinas kesehatan dan seterusnya selanjutnya dari gemolong kayaknya mau tanya terima kasih sekali Pak Eji Jumat Assalamualaikum 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 Pak Samsul Alhamdulillah tadi belum disinggung mengenai Idul Fitri Pak Samsul oh ya gimana nanti nasibnya Idul Fitri Pak Samsul jika sekiranya wabah COVID-19 Corona ini belum juga merda Pak Samsul apakah sholat Idul Fitri di rumah sendiri itu caranya juga sama seperti di saat berjamaah pakai kotban dan sebagainya terlun Pak Samsul jadi di dalam ketuntunannya juga disinggung sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah mu'akadah sunnah yang sangat didekankan artinya kalau dalam kondisi normal ya kita laksanakan sholat Idul Fitri itu seperti biasa di lapangan terutama kalau Muhammadiyah akan lebih mengutamakan di tanah lapang kebuali kalau tidak ada lapangan adanya masjid tapi diutamakan di tanah lapang kalau ini terjadi pandemi ini masih berkepanjangan sampai satu syawal memang banyak yang menengarai sampai bulan Juli Juni atau apa maka kalau yang sholat wajib seperti lima waktu dan sholat jumat itu disarankan sholat di rumah maka sholat Idul Fitri itu sholatnya di rumah kalau sholat di rumah bagaimana sholat seperti sholat Idul Fitri sendiri di rumah atau dengan keluarga berjamaah sudah boleh kalau dengan keluarga dengan berjamaah ya boleh yang menjadi imam apakah itu bapak suami atau anak laki-laki untuk menyampaikan khutbah singkat tapi kalau selaksanakannya sendiri-sendiri ya tidak pakai khutbah ini sendiri-sendiri sholat saja keluarga tapi ada juga yang berpendapat kalau kita tidak bisa sholat Idul Fitri di tempat terbuka secara berjamaah di rumah dengan mengganti sholat duha diganti dengan sholat duha tapi kalau menghistarcih ya itulah tutup sholat sholat ini tapi di rumah masing atau juga sholat duha itu Pak Pak Suni mengenai waktu apakah ada ketentuan Pak untuk waktu sholat itu jam berapanya itu apa memang ada ketentuan seperti kalau sholat subuh jam sekian sampai jam sekian sholat itu waktunya adalah waktu sholat duha waktu sholat duha waktu sholat duha jadi mulai awal duha sampai akhir akhir duha itu ya sekitar satu jam atau setengah jam sebelum duhur bersarapan cuman kita kan enggak enggak pernah ya enggak berarti Pak Soleh takdirnya tetap setuju dan lima loh ya 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 suaranya hilang istad iya imamnya imamnya satu-satu juga sah itu karena takdir jawa itu tujuh dan lima itu hukumnya suni masih ada kalau sudah ada mungkin sudah cukup ya karena jam 9 nanti jam 9 nanti Pak Yuli mau rapat sama Pak Stamson sudah bangun sudah bangun sudah bangun baik terima kasih Bapak Bapak dan Buku sekalian Bu Endang Pak Broto Buku Sumorate Pak Soleh Amini Pak Eksan dan lain-lainnya Pak Mukroji eh Pak Nggak Tungun Nggak Tungun Ustaz 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 Samso Ustaz Samso Ya Bu Bu Endang mongga Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Endang Kalau COVID malah bisa ikut pengajian gini Besok pakai Zoom saja Sambil ngajar, sambil ini Karena jadwal saya itu Hari Senen Selasa Saya itu miliknya S1 Dari pagi sampai petang Maturnun Ini namanya spiritual recharging Dan ini blessing in disguise Saya itu banyak manfaat Terima kasih Sebelum saya tutup Untuk pengumumannya Insya Allah nanti Panitia Kampus Ramadan Akan menyelenggarakan Kablik kabar Insya Allah menghadirkan Tablet abad online ya Bagi Zoom ya Ya, baik Zoom Atau bagi aplikasi apa nanti Kita lihat situ Menghadirkan untuk tablet abad Dua kali Pak Leidar Sama Pak Din Samsudin Pak Din sudah oke Kemudian nanti Nanti waktunya Kita umumkan Kemudian ada Kajian tematik juga Setara online juga Semuanya Yaitu Mudah-mudahan dapat Belaksana Sebaik Mohon dukungannya Konsumsinya Bu Hendang ya Konsumsi Mari kita Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Salam gemolong Berkebun Beternak Terima kasih Siap Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum